Halo, selamat datang di video tutorial Dunia Website. Berikutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk memasukkan produk Anda menjadi produk favorit. Mari kita mulai. Di sini saya menggunakan browser Mozilla Firefox. Dan pastikan Anda sudah login. Sekarang kita sedang berada di menu backend-nya. Sebelumnya saya akan memberi contoh dulu. Di sini saya akan arahkan ke Visit Site. Dan saya akan buka di tabulasi baru. Jadi memang kita membiasakan untuk membuka tabulasi untuk lebih dari satu, yaitu tampilan depan dan tampilan belakang atau tampilan admin. Nah, di tutorial sebelumnya tentunya Anda sudah belajar bagaimana cara untuk memasukkan produk. Yang di mana ketika Anda memasukkan produk, ia akan otomatis masuk ke bagian produk terbaru. Jadi jika ada produk lainnya Anda masukkan, otomatis produk yang sebelumnya akan bergeser ke sebelah sini dan yang terbaru akan berada di sebelah sini. Kemudian, di tutorial ini kita akan belajar bagaimana caranya agar produk Anda bisa muncul di bagian sini, di produk terfavorit. Jadi yang di kata Anda mempunyai banyak sekali produk, anggaplah misalkan ada 200 produk dan Anda ingin memasukkan beberapa produk yang favorit untuk muncul. Meskipun ini adalah produk lama, Anda bisa memasukkannya di bagian produk terfavorit. Oke, bagaimana caranya? Kita mulai. Jadi di bagian admin, Anda tinggal klik di bagian products. Kemudian, Anda bisa melihat di sini akan ada banyak sekali produk-produk yang Anda masukkan. Di sini contohnya baru ada satu saja. Sebagai contoh, jika Anda ingin memasukkannya, Anda tinggal klik di sini. Di bagian feature. Jadi Anda tinggal klik, agar bintangnya menjadi hitam. Kita bisa melihat. Jadi Anda kata nanti di bagian produk Anda, Anda sudah memasukkan banyak sekali produk, Anda ingin memasukkannya ke bagian produk terfavorit, Anda tinggal membintanginya saja di sini. Hingga ia menjadi bintang hitam seperti ini. Kemudian, jika sudah, kita akan melihat di bagian depan. Di sini saya akan copy saja bagian depannya. Untuk contoh, saya akan buka home-nya lagi saja di tab baru. Saya akan buka di tab baru. Jadi kita akan melihat sebelum dan sesudahnya. Kita bisa melihat di sini produk terfavoritnya kosong. Dan ini adalah yang sudah di-refresh. Setelah dimasukkan, kita bisa melihat produk terfavoritnya sudah muncul. Kita bisa lihat ya, sebelumnya kosong, dan sekarang produk terfavoritnya bisa muncul. Jadi yang di bagian produk terfavorit ini adalah yang ingin Anda tandai, mungkin produk-produk unggulan Anda. Seperti itu caranya untuk mulai memasukkannya di produk terfavorit. Sangat mudah bukan? Jadi Anda tinggal mencobanya saja. Kami yakin Anda pasti bisa. Sekian tutorial bagaimana caranya untuk membuat produk Anda menjadi produk terfavorit di web toko online Anda. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.